Bela Negara, terdengar identik dengan kontak senjata untuk mempertahankan negara tercinta. Namun istilah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan generasi muda kaum milenial saat ini. Berkontribusi lewat pekerjaan atau karya bagi negara jadi salah satu wujud Bela Negara. Bela Negara ini adalah berbeda dengan wajib militer. Wajib militer itu adalah kita direkrut, semuanya wajib mengikuti kegiatan seperti militer. Nah beda dengan halnya dengan Bela Negara. Bela Negara adalah secara sukarela. Bela Negara dalam olahraga jadi salah satu contohnya. Kedepannya dan yang akan saya terus lakukan itu mungkin dari latihan dulu. Dari latihan kita harus menjaga latihan kita agar tetap bisa menjadi yang terbaik, yang terkuat, dan yang intinya bisa menjadi juara lah. Tak hanya itu, Bela Negara juga bisa dilakukan dalam ranah politik. Dengan memberikan sumbang sih hak politiknya, setiap orang memberikan kesempatan untuk membawa Indonesia dalam perubahan yang lebih baik. Yang saya ingin ajak teman-teman yang khususnya masih muda-muda ini adalah ayo kita peduli pada proses politik. Dan kontribusinya bisa macam-macam, nggak harus bergabung dengan partai. Tapi jadi pemilih yang kritis misalnya, kita milih pemimpin yang benar-benar baik, supaya nanti dia menghasilkan regulasi yang baik. Supaya dia bikin good governance, itu kan bentuk Bela Negara juga. Minat masyarakat terhadap politik cenderung rendah. Hal ini dikarenakan stigma negatif yang ada pada partai politik serta kekecewaan masyarakat terhadap kinerja politikus. Namun tanpa disadari, sikap apatis kaum muda terhadap politik Indonesia dapat memperburuk sistem pemerintahan yang tentunya berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nurni Sarafina, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.